Besok pelajaran sekolah terakhir. Apa rencana untuk akhir pekan? Rencananya semua orang datang ke pestaku. Artyom, tidak ada yang mau datang ke pestamu. Semua pestamu itu aneh. Teman-teman, sadarlah. Kalian benar-benar sudah gila ya. Apa, Patrick? Jadi kami gila. Kami adalah pemandu sorak. Kami panutan bagi seluruh sekolah. Patrick, apa kau tahu? Saat kau datang ke sekolah ini, kau ini kasar sekali. Kostya, ayolah kau kasih sesuatu di akhir pekan agar pemandu sorak datang. Memangnya apa yang kita lakukan? Aku sebenarnya punya rencana. Tidur, makan siang, menonton film. Kau ini membosankan. Bercuma buat rencana denganmu. Kostya, selain pizza dan juga film, ada juga gadis cantik. Semua gadis cantik akan datang kepadaku. Diana, Artyom, letakkan kakinya di atas meja. Hei, Artyom. Taruh kembali kakimu di bawah meja. Iya, iya. Sampai jumpa. Aku sudah terlambat ke sekolah. Pasti ini akan kacau. Ayolah, semua orang sudah masuk. Dadah. Gawat, aku sudah terlambat. Kenapa? Kenapa? Smiley, ada apa? Kalau Diana tahu kau di tim katak, dia tidak akan memaafkanmu. Aku tidak peduli dengan hal itu. Sekarang aku di tim katak. Kenapa? Benarkah timmu disebut tim katak karena kau ini iri? Smiley dan Bro Fasti, kalian bisa diam? Tidak. Dan kau, Kenapa? Kenapa kau cerewet sekali umumnya? Katak itu tidak berbicara, hanya bersuara. Hei, Suza, kau juga di sini. Apa kau di sini sebagai siswa eksternal? Dengar ya katak, itu bukan urusanmu. Hai semuanya. Oh, ini meja aku. Oh, hijau. Sangat keren tanpamu. Kenapa kau masuk sekolah? Dari mana kau? Kami tidak bisa melakukan latihan gara-gara kau. Iya, karena kau tidak hadir. Teman-teman, tolong berhenti berteriak. Teman-teman, kenapa berteriak? Aku tadi terlambat naik ke bus, kemudi busnya rusak. Aku berjalan kaki sejauh 2 km. Tapi kalian lihat, sekarang aku ada di sini. Aku adalah pelajar yang baik. Rambut hijau? Kau bisa bohong pada siapapun kecuali aku. Kau bangun kesiangan, kan? Aku heran, kenapa kelas 11 sepertinya sedang bersenang-senang, ya? Diana, tentu saja mereka bersenang-senang. Ada pemandu sorak katak baru dan para pemain basket. Ayo, Nastia. Berdiri dan gedur dinding mereka. Bilang pada mereka untuk tutup mulut. Kita sedang ada pelajaran sekarang. Teman-teman, pemain basket sedang bersenang-senang. Kalau kalian ingin bersenang-senang, datanglah ke pestaku. Hei, tukang pesta. Hidupmu hanya tentang pesta. Terus menulis. Kau jangan mengganggu kami. Teman-teman, kenapa bukan kalian saja? Kalian lebih kuat, kan? Kami. Mereka menyuruhmu melakukannya. Jadi lakukanlah. Halo, bisakah kalian lebih tenang? Ini sedang pelajaran. Teman-teman, ini tidak membantu. Astaga, mereka tertawa keras sekali. Aku penasaran. Kenapa mereka bisa bahagia? Hei, Diana, suruh mereka diam. Karena kalau aku yang kesana, mereka akan dapat masalah. Diana, kalau kami ikut bersamamu, akan ada kekacauan nanti. Ya, karena dia tertawa terbak-bak. Dima, sudahlah. Kau jangan iri. Teman-teman, ayo kita kesana. Iya, ayo, Diana. Dengar, teman-teman. Aku kan tidak punya pacar di sana. Jadi aku di sini saja. Sepertinya kelas sebelah akan mendapatkan masalah. Patrick, sudahlah. Yang penting jangan ikut campur. Itu bukan masalahmu. Wah, itu benar-benar. Ya, sudahlah. Hei, hijau, ayo duduklah. Gagu-agu. Teman-teman, aku serius. Para pemandu Sora, kalian akhirnya kesini. Mereka merusak konsentrasiku dari tugas ini. Smiley, kau menarik roknya si hijau ya? Apa yang kau inginkan darinya? Iya, Smiley. Apa yang kau inginkan dariku? Dia sudah membuatku kesal. Dia menarik roku. Dengar, Klinci. Kalian kacau ya? Untuk apa kalian memeriksa kami? Kami baik-baik saja kembali ke kelasmu. Bro, pasti aku lihat kau duduk di pinggir. Bagus. Untung saja, Max bolos sekolah hari ini. Smiley, agar kau tidak menarik rok si hijau lagi, aku punya ide yang bagus. Baiklah. Dengar pemandu Sora, bisakah kita bertukar kelas? Aku tidak bisa belajar dengan para pria maco ini. Benar, kami tidak suka dengar percakapan soal celana dalam dan bra. Hei, Kodo, kembali ke kursimu. Ini sekolah, bukan ruang pertemuan. Oh, ini Diana. Terima kasih, Yana. Bagus. Jadi, Smiley, ini fotoku. Dan dimanapun aku berada, kau harus tahu kalau aku mengawasimu. Kalau kau berbuat aneh lagi, kau akan keluar dari sekolah ini. Baiklah, aku mengerti. Aku tidak mengerti. Memangnya siapa mereka? Kenapa mereka pamer? Yang berlengan pink adalah Diana, sang pemilik sekolah. Oh, begitu. Halo, Diana. Lama tidak bertemu. Diana, siapa itu? Kenapa? Apakah kau juga tim Kodo? Iya, Diana. Keren sekali, kan? Aku pemandu sorak. Terima kasih ucapannya. Iya, aku mengerti, Kenopa. Baiklah, teman-teman. Ayo kita pergi. Sebaiknya kalian jangan berisik lagi. Hei, rambut hijau. Mata kami mengikutimu. Jangan pamerkan rokmu itu. Apa aku pamer, teman-teman? Apa aku pamer? Tidak. Diamlah. Kalau tidak, Diana akan marah dan mengeluarkanku dari sekolah ini. Aku tidak mau. Jadi, Diana apa Smiley menarik roksi hijau? Dima, aku heran. Saat kami bicara dengan mereka, apa kau tidak mendengarkan? Kau ini menyebalkan sekali. Dengar, Dima. Lebih baik kau pergi dan mainkan American footballmu itu. Kru, Shano. Ya, Pak Cepat. Sekarang kembali aku. Sekarang kembali aku. Ayo kita main hal. Ayo, baiklah. Ayo. Diana, aku tidak menarik rok siapapun. Pemandu sorak katak itu sangat menjijikan. Bro, pasti aku senang kau sangat baik. Diana, hentikan. Bukan hanya bro pasti saja yang baik. Diana, apa kita akan berlatih lagi sekarang? Iya, Nastya. Kita sudah tidak latihan dua hari. Oh, Kelinci. Kalian mau berlatih ya? Tim katak juga akan menjalani pelatihan. Rambut hijau, aku sangat bahagia untukmu dan teman-temanmu. Tapi ku bilang dari awal, bertingkah yang baik di sekolah ini. Kalau tidak, kalian akan diusir. Oke, Diana. Aku mendengarmu. Aku mengerti. Aku harus pergi ganti baju. Sudah, Diana. Kau abaikan saja dia. Oke, teman-teman. Ayo latihan. Astaga, teman-teman. Aku lupa ponselku di lantai dua. Aku akan segera kembali pada kalian ya. Teman-teman, ini akan jadi latihan yang sangat seru. Kita harus tunjukkan pada para kata. Iya, benar. Oh, Diana. Dari tadi aku menunggumu. Maaf tentang apa yang terjadi di kelas. Aku menarik rok si hijau karena aku ingin pinjam pensil. Kau tahu si hijau itu kan? Dia itu sangat... Smiley, apakah itu benar? Smiley, bro pasti melirik siapa saja. Bro pasti tidak melirik siapapun. Dan bahkan kami berdua tidak menggoda siapapun. Iya, Smiley yang baik. Kami paham. Teman-teman, ayo ganti pakaian. Kita akan ada pelatihan yang seru. Baiklah, Smiley. Dah. Ayo cepat, Diana. Astaga, teman-teman. Ini aku sudah lari. Aku akan segera ke sana. Nah, toiletnya sudah ditempati. Sekarang aku akan menaruh barang-barang dulu ke loker. Dan aku akan segera ke sana. Iya, tunggu. Maafkan aku. Aku sudah menjatuhkan kostummu. Terima kasih. Semuanya akan baik-baik saja. Apakah sekolah di sini? Iya, aku pemandu syohra kelinci. Wow, keren. Bagaimana denganmu? Apakah kau baru? Apakah kau akan belajar di sekolah ini? Iya, aku akan belajar di sini, di sekolah ini. Aku juga akan bekerja di sini, di kafir sekolah. Datanglah nanti kuberikan kau latte. Benarkah? Siapa namamu? Kiril. Tapi maaf ya, aku pasti akan datang. Pemandu syohra sudah memanggilku. Oke, oke. Datang ya. Katak itu super. Katak itu keren. Katak akan terlalangkan semua orang. Ya, mereka sangat lemah. Benar-benar lemah. Diana, kita akan segera menjadi lemah juga. Di mana, Nastia? Ya ampun, dia selalu saja absen. Hei, halo. Kau di mana, Nastia? Kita harus berlatih sekarang. Di mana kau? Bilang ini akan segera hujan. Kita tidak punya waktu untuk latihan. Nastia, cepatlah. Nastia, ini sudah mau hujan. Kalau dia tidak ada di sini dalam 30 detik, dia akan mendapatkan masalah. Oke, Nastia. Dia bilang akan taruh barang-barangnya di loker dan ke sini. Ayo ulangi. Katak itu super. Katak itu keren. Ayo, ulangi sekali lagi. Katak itu super. Katak itu keren. Katak akan terlalangkan semua orang. Teman-teman, aku sudah selesai. Akhirnya... Coba lihat, para katak sudah berlatih sangat keras. Ini adalah kelinci. Pastinya sangat keren. Kami menunggumu, teman-teman. Ayo, hati-hati. Katak itu super. Katak itu keren. Katak akan terlalangkan semua orang. Tunjukkan pada para katak ini. Ayo, tunjukkan dia, nak. Kami akan menarangkan semua orang. Kelinci itu super. Kami yang terbaik. Kelinci pasti akan menang. Ayo, lakukan lagi. Kelinci itu super. Kami yang terbaik. Kelinci pasti akan menang. Sekarang, giliran gerakan kita. Kelinci pasti akan menang. Diana, apa-apaan itu? Astaga, itu kan gerakan kita. Iya. Kenapa? Aku tidak mengerti. Jadi, kalian sudah menjiplak gerakan kami, ya? Kenapa? Oh, Diana. Dulu itu gerakan milikmu. Sekarang milik kami, Diana. Kalau begitu, aku ucapkan semoga sukses. Tapi ketahui lah, penjiplak lebih buruk dari aslinya. Kenapa? Ya sudah, teman-teman. Kita ubah gerakan itu. Jangan menjiplak. Itu baru keren. Kalian paham kan? Kita tidak akan menjiplak. Baiklah semuanya. Ayo lanjutkan. Kelinci adalah yang terbaik. Kelinci itu hebat. Kelinci itu super. Kelinci itu keren. Katak tidak punya takut. Kodok tidak bicara. Katak yang bicara. Teman-teman, mereka akan mengalahkan kita. Maksudmu apa, Yana? Dengarkan aku, Yana. Kalau kau tidak yakin akan menang, kau bisa keluar dari tim sekarang juga. Tidak, tidak. Aku yakin bisa menang. Masa ke teman-teman, aku sedang jatuh cinta. Nastia, tolong jangan bicarakan itu sekarang. Teman-teman, aku jatuh cinta. Jatuh cinta. Mana, ya? Benarkah, Nastia? Dengan pemain basket yang mana? Keharap bukan bro fastis, milik ataupun mak. Maksudnya sekolah hari ini. Bukan itu. Dia, dia barista. Apa itu? Aku hanya tahu olahragawan, teman-teman. Dia akan bekerja di kafe sekolah kita. Bayangkan, aku akan bertemu dengannya setiap hari. Katak, kita sangat keren. Ayo, Toys. Kelinci itu, Pak. Mereka sudah membuatku kesal. Yana, sudah tenanglah. Teman-teman, kita akan kalahkan mereka. Akan kalahkan mereka. Ya, itu pasti. Teman-teman, untuk apa repot-repot? Yana, kalau bisa, usir saja. Beres, kan? Tidak, Nastia. Aku tidak mau mengusir mereka. Aku ingin menang juga. Teman-teman, ayo pergi ke kafe. Ayolah, aku akan tunjukkan. Baik, Pak. Baiklah, ayo. Ayo, kita ke kafe. Cepat. Oh, aku lupa. Aku boleh minta sedotan, tidak? Karena aku tidak bisa minum tanpa sedotan. Ya, dan satu juga untukku. Dan untukku juga. Kumohon. Terima kasih. Apa kau akan sekolah di sini? Apa kau melakukan pekerjaan paru waktu? Tidak, teman-teman. Aku akan belajar dan bekerja di sini. Akan kubuatkan kalian latihan yang paling enak. Siapa namamu? Perkenalkan, namaku Marusha. Kirill, senang bertemu denganmu, Marusha. Katak ini benar-benar membuatku kesal. Iya, kami juga. Oh, teman-teman. Apa kalian punya rencana untuk air pekan? Ayo kita pergi. Kita ke bioskop. Taklah, nanti kita pikirkan lagi. Sekarang kami ada latihan. Kami berencana untuk belajar dengan rajin tahun ini. Teman-teman, ayo. Dia sangat keren. Ayo ke sana. Ayo cepat. Ya, baiklah. Nastia ingin menunjukkan pacarnya. Ya ampun, aku tidak mengerti dengan Diana. Mereka akan pergi nonton bioskop bersama kita. Mereka hanya sibuk saja sekarang. Nah, Nastia. Di mana pacarmu? Tunjukkan. Iya, teman-teman. Tolong diamlah. Jangan lakukan ini. Dia belum jadi pacarku. Aku tidak mengerti, Nastia. Iya, dia malu. Pemanda sorak, pemanda sorak. Ada anak baru di sini. Iya, kamu sudah tahu. Aku harap kalian jangan dekati dia. Bolehkah aku minta limun lagi? Limunnya enak sekali. Halo, para gadis. Apa yang akan kalian pesan? Latte. Uh, Nastia. Aku pesan latte tanpa gula. Kalau aku teh hijau. Teh karkade untukku. Mengerti. Kalau kau apa, Nastia? Aku mau minum latte. Tadi sudah kubilang, kan? Grusha, ternyata Nastia sudah mengenalnya. Astaga, ini akan kacau lagi. Aku persiapkan, ya. Tunggu beberapa menit. Teman-teman, apa kalian menyukainya? Iya, dia keren juga. Astaga, teman-teman. Sepertinya aku jatuh cinta. Nastia, kau perlu mencari tahu apa dia punya pacar. Astaga. Iya, benar. Aku lupa. Bagaimana cara menanyakannya? Wah, banyak orang di sini. Kita mau pesan apa, Kostia? Aku tidak mau apapun. Aku ingin selesaikan pelajaran terakhir, lalu juga pulang. Teman-teman, latte sudah siap. Terima kasih. Jadi semuanya berapa? Ini gratis untuk temannya, Nastia. Kostia, siapa dia? Sepertinya karyawan baru di kafe sekolah kita. Aku benci kalau ada orang asing datang ke sekolah kita. Aku juga. Oh, benar, benar, Kak. Tapi kami senang. Ya. Ngomong namanya Kiril. Oh, Kiril, duduklah bersama dengan kami. Oh, baiklah. Terima kasih. Kiril, sebelumnya kau sekolah di mana? Dan berapa umur berapa? Berapa lama kau akan tinggal di sekolah kami? Kau kelas berapa? Teman-teman, pertanyaan satu persatu. Aku datang ke sini untuk belajar di kelas 10. Aku juga akan menjadi barista kalian. Kelas 10 adalah kelas kami. Oh, keren. Nastia sudah banyak bercerita tentangmu. Dia selalu mengabaikan kami. Yana, diamlah. Kenapa kau bicara begitu? Kosti, aku dengar. Dia juga belajar di kelas kita. Teman-teman, beritahu guru pendidikan olahraga kalau aku pulang. Ya, kami juga ingin bolos. Sampai jembat semuanya. Lima, jangan khawatir. Dia menyukai Nastia. Baguslah kalau begitu. Jangan sampai dia mendekati Diana. Baiklah, Kiril. Senang bertemu denganmu. Dan kami juga. Baiklah, ini waktunya kita pulang. Iya, ayo. Tidak, teman-teman. Kalian pulang saja dulu. Aku masih mau di sini. Nastia. Setelah ini, kau mau apa, Nastia? Pulang ke rumah. Biar aku yang mengantarnya pulang. Benar, Kiril akan mengantarku pulang. Oh, jadi begitu ya. Baiklah, sampai ketemu besok. Para pria, sampai jumpa. Sampai jumpa. Diana, kalau mau aku bisa mengantarmu pulang. Tidak usah, sopir menjemput kami. Sampai jumpa. Dah, teman-teman. Apa kau mau satu latte lagi? Iya, tidak pakai gula. Teman-teman, bayangkan Nastia bertemu dengan seorang pria. Bagus sekali. Dia menunggu ini sudah lama. Baiklah, teman-teman. Beri tanda suka berlangganan saluran ini dan kami akan pulang. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.